Penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer UNBK 2018 masih menemui beberapa kendala diantaranya jaringan internet walaupun perlengkapan ujian berupa komputer di sebagian sekolah sudah memadai. Seperti yang dituturkan Nurul Padila, siswa SMK Wahyu Makassar yang mengeluhkan rendahnya akses jaringan internet meskipun sekolahnya berada di wilayah perkotaan. Tidak jarang para siswa harus login beberapa kali untuk dapat terus mengakses jaringan dalam menjawab soal-soal ujian sehingga memakan waktu untuk akses sementara waktu yang diberikan untuk menjawab setiap soal ujian juga terbatas. Dalam simulasi ujian yang dilakukan pihak sekolah kepada para siswa tidak ditemui kendala terhadap soal yang diberikan hanya saja para siswa mengeluhkan jaringan yang terkadang susah diakses. Nurul Padila dan siswa lainnya berharap tenaga teknis atau proktor yang bisa menangani penyelenggaraan UNBK selama ini berjumlah dua orang dapat bertambah dan fasilitas komputer yang lebih lengkap. Masalahnya itu yang pertama kadang jaringan tidak terkonek kemudian kadang biasa harus melakukan dua kali pengimputan atau login karena biasa tokennya itu tidak sesuai. Yayasan Babu Salam, SMP, SMA maupun SMK sudah lengkap jadi mudah-mudahan dalam menghadapi ujiannya nanti se-rayasan Babu Salam dapat sukses. Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tingkat SMA, SMK dan Madrasa Alia akan berlangsung bulan April mendatang sehingga sejumlah sekolah tengah mempersiapkan UNBK ini melalui simulasi maupun try out. Rina Arjin, Abdullah Rerang, TPRI, mewartakan.